Bupati Pemakasan H. Badrutama mendukung pengajuan M. Tabrani menjadi pahlawan nasional. Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi pengajuan M. Tabrani sebagai pahlawan nasional di salah satu hotel di Kabupaten Pemakasan pada Selasa 30 Maret 2021. Muhammad Tabrani atau dikenal dengan M. Tabrani lahir di Pemakasan pada 10 Oktober 1904 Masehi. M. Tabrani boleh digolongkan sebagai wartawan dari angkatan tua, sekaligus pelopor pemakaian bahasa Indonesia. Sepanjang pergerakan nasional Indonesia, nama M. Tabrani selalu tercatat. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh Jong Java dan pemimpin redaksi harian pemandangan. Pada periode Juli 1936 hingga Oktober 1940, Bupati Badrut menginginkan pengajuan gelar pahlawan nasional untuk M. Tabrani dilakukan dengan serius, termasuk melampirkan fakta-fakta sejarah dan narasi-narasi yang jelas, sehingga bisa mendorong pengajuan tersebut dikabulkan pemerintah. M. Tabrani akan menginginkan pengajuan gelar pahlawan nasional. M. Tabrani harus ada narasi yang mengikuti pusulat itu. Kenapa ada narasi yang ikut dalam pusulat itu, biar kemudian tidak hanya usul. Kalau hanya segera usul, ya semuanya bisa kita usulkan menjadi pahlawan. Tetapi prestasi, inspirasi, semangat, darah jubang yang dikorbankan juga apa saja. Kegiatan sosialisasi pengajuan M. Tabrani sebagai pahlawan nasional ini dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.